Hai, selamat datang di PAUN SA Hari ini PAUN SA berbagi resep cara membuat kue jentik manis atau jentik manis tanpa mutiara Mutiaranya saya gantikan dengan nangka ya bunda jadi lebih wangi, enak dan lumer di mulut ini cocok banget untuk berbuka puasa sebagai takjilan ya sebentar lagi kan puasa yuk simak gimana cara bikinnya dan bahannya apa aja check it out disini saya sudah siapkan 600 ml santan saya menggunakan santan kara ukuran 65 ml 2 bungkus kemudian saya tambahkan air sampai mencapai 600 ml dan ini ada 100 gram gula pasir 30 gram tepung maizena atau 3 sendok makan setengah sendok teh garam 150 gram nangka matang yang sudah saya potong kotak-kotak kecil langkah selanjutnya masukkan semua bahan kecuali nangka ya ke dalam panci nah jadikan satu seperti ini kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur rata kemudian masak dengan api sedang pakai api sedang saja ya jangan besar-besar usahakan menggunakan panci yang anti-leket ya agar nanti saat kuenya ini mulai pekat itu tidak menempel di pancinya nah aduk-aduk ini harus sering diaduk jangan ditinggal ya terus diaduk ini nah kalau sudah mulai pekat kemudian kita masukkan nangkanya nah harus diaduk kalau tidak diaduk nanti akan bergerindil ya nah aduknya harus cepat seperti ini ini nangkanya saya masukkan pas tengah-tengah karena saya tidak mau nangkanya itu terlalu matang jadi aku mau nangkanya itu masih fresh masih segar gitu ya saat disajikan nah aduk terus sampai adonannya itu mengkilap dan tidak lengket di pancinya ya seperti ini dan sudah meletup-letup nah ini adonannya mengkilat banget kalau sudah matang dan tidak lengket di pancinya karena saya menggunakan pancinya anti lengket nah ini kita angkat kemudian ini saya siapkan ini cup puding ini yang ukuran besar ada yang ukuran kecil dan ukuran besar karena ukuran kecilnya habis saya pakai ukuran besar nah masukkan sampai sepertiganya aja ya dihentak-hentakan agar adonannya itu turun ke bawah jadi di bawah itu padat tidak berunggah lakukan sampai habis dan ini dia hasilnya ini menghasilkan 7 buah cup ya kue centik manis kalau cupnya besar seperti ini ya kalau cupnya kecil itu bisa menghasilkan 10 cup kemudian hias beri garnis ya dengan guntingan daun pandan agar tampilannya lebih cantik kemudian saya kasih label nah biar tambah menarik dan harga jualnya juga bisa lebih tinggi ya nah tampilannya jadi mewah nah setelah benar-benar dingin ditutup ya ini bisa dimasukkan di kulkas dan bisa disajikan dingin sangat segar dan lumur di mulut bisa juga untuk isian snack box dan untuk takjil dibuka puasa selamat mencoba sampai jumpa video yang akan datang bye bye